Ular kobra adalah sebutan khusus untuk semua jenis ular berbisa, yang memiliki kemampuan memipihkan lehernya hingga membentuk seperti sendok. Dalam hal fisik, ular kobra dan king cobra memang tampak sama, tetapi antara kedua ular ini memiliki ciri khusus. Meski demikian, keduanya merupakan hewan yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan kematian pada hewan maupun manusia. Cukup sulit untuk melihat perbedaan fisik antara king cobra dengan jenis cobra lainnya. Baik king cobra maupun cobra, memiliki kepala dengan tudung yang mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Namun, umumnya struktur tudung ular king cobra memanjang dan sempit, sementara ular cobra memiliki tudung yang pendek dan melebar, sehingga bentuknya mirip seperti sendok. Adapun berdasarkan sisiknya, ular king cobra memiliki sepasang sisik oksipital, sementara ular cobra tidak memilikinya. Untuk jenis king cobra sendiri, merupakan ular berbisa terpanjang di dunia, sementara sebagian besar spesies cobra lainnya tidak mencapai panjang dan ukuran yang sama dengan king cobra. King cobra rata-rata memiliki panjang antara 3 hingga 5 meter, sedangkan varietas cobra lainnya hanya mencapai panjang 0,5 hingga 3 meter. Dan juga, king cobra memiliki bobot lebih berat dari ular cobra pada umumnya. King cobra memiliki berat antara 4 hingga 9 kilogram, sedangkan spesies cobra lainnya hanya memiliki berat rata-rata 2 hingga 4 kilogram. Selanjutnya, ular cobra dan king cobra memiliki mangsa favorit yang berbeda. King cobra disebut sebagai raja, karena sering memakan ular lain. Sedangkan sebagian besar spesies cobra biasanya memakan hewan pengerat, kodok, dan burung. Dalam hal umur, king cobra biasanya hidup rata-rata 15 hingga 20 tahun. Sementara spesies cobra lainnya hanya hidup antara 5 hingga 10 tahun. Namun, ini bergantung pada spesies tertentu serta status penangkaran ular tersebut. Terima kasih telah menonton!